Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Qala rabbi sahli sadri Wayasyirli amri Walau budatam milisani Ya bahu koli Adik-adik sekalian pada saat ini Kita memasuki Materi pembelajaran Yang ke-12 dengan tema Etika bisnis Etika Dalam bahasa Indonesia Dikatakan moral Berasal dari bahasa Yunani Etos Sedangkan dalam bahasa Arab disebut akhlak Sedangkan bisnis Dalam bahasa Arab disebut Tijar Atau perdagangan Karena etika bisnis ini adalah Moral Tata krama Adab Atau perilaku Seseorang pada saat Berbisnis Di dalam Islam Dijelaskan Di dalam Al-Quran Bahwasannya Allah berfirman Allah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Oleh karenanya Bahasa bisnis ini Di dalam Al-Quran Ada tiga jenis Yaitu Al-Bai Artinya berjual beli Tijarah Perdagang Juga ishtari Termasuk jual beli Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Sebagai mana telah dijelaskan Bahwasannya Dalam perdagangan Harus menggunakan etika Dan moral Harus saling ridho Antara penjual dan pembeli Dan saling memudahkan Di dalam Islam Tidak dibenarkan Berdagang Dengan modal yang sekecil-kecilnya Mengharapkan keuntungan Yang sebesar-besarnya Tapi kesemuanya itu Harus seimbang Antara Modal Dan juga keuntungan Antara penjual dan pembeli Harus saling sama-sama Meridhoi Atau saling sama-sama senang Nah Al-Quran Mengatur kesemuanya itu Syariat Islam Mengatur kesemuanya itu Tujuannya Untuk kemaslahatan umat Ada pun dasar-dasarnya Di dalam Al-Quran Ada diterangkan Di dalam surat An-Nisa Ayat 29 Surat At-Taubah Ayat 24 Juga surat An-Nur Ayat 37 Serta surat As-Sob Ayat ke-10 Tujuan Umum etika bisnis Dalam ekonomi Islam Adalah Yaitu Membangun Kode etik Islam Yang mengatur Mengembangkan Serta menancapkan Metode berbisnis Dalam kerangka Ajaran agama Dalam arti Bahwasannya Etika bisnis ini Adalah Semuanya diatur Dan tidak boleh keluar Dari norma-norma Yang telah dijelaskan Dalam beragama Yang kedua Kode ini juga Dapat menjadi Dasar hukum Dalam menerapkan Tanggung jawab Para pelaku bisnis Terutama bagi Diri sendiri Antara komunitas bisnis Masyarakat Di atas segalanya Adalah tanggung jawabnya Di hadapan Allah Yang ketiga Kode etik ini Di persepsikan Sebagai dokumen hukum Yang dapat Menyelesaikan Persoalan Yang muncul Dari beberapa Yang harus diserahkan Kepada pihak peradilan Yang keempat Adalah Dapat memberikan Kontribusi Dalam penyelesaian Banyak persoalan Yang kelima Sebuah hal Yang dapat Membangun persaudaraan Uhuan Dan kerjasama Antara mereka Semuanya Para pelaku bisnis Sebagai panduan Di dalam islam Berbisnis ini Menuju kepada Perilaku Bisnisnya Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Merupakan Tokoh Sebagai figur Serta tauladan Yang dapat Dicontoh Dalam berdagang Seperti saja Baginda Rasul Menerapkan Sistem Bisnis Dengan Kejujuran Yaitu Bisnis Tanpa Rekayasa Atau Berbohong Berdusta Dan lain sebagainya Bila mana Barang itu Bagus Dikatakan Bagus Bila mana Barang itu Jelek Maka Dikatakan Jelek Sehingga Baginda Rasul Amat sukses Dalam Menjalankan Bisnisnya Pada Masanya Yang kedua Kesadaran Tentang Signifikan Sosial Kegiatan Berbisnis Di dalam Islam Tidak Hanya Sekedar Mengejar Keuntungan Yang Banyak Sebagaimana Tadi Dijelaskan Tapi Bagaimana Bisnis itu Menjadi Tahun Sifat Yang Saling Tolong Menolong Kita Membutuhkan Mereka Membutuhkan Dan Sama-sama Harus Relah Ridho Di antara Keduanya Baik Pembeli Maupun Penjual Yang Ketiga Di dalam Islam Tidak Boleh Melakukan Sumpah Palsu Misalnya Ada Barang Yang Jelek Kita Bilang Bahwa Itu Adalah Bagus Itu Sebuah Kedustaan Demi Memperkuat Bahwa Pembicaraan Dia Sudah Diketahui Bahwa Barangnya Itu Jelek Lalu Dia Bersumpah Demi Allah Bahwa Barang Saya Ini Bagus Padahal Pada Kenyataannya Barang Itu Jelek Maka Yang Demikian Sebut Dengan Sumpah Palsu Nah Ini Sebuah Dosa Dan Pelanggaran Yang Telah Dilakukan Oleh Seseorang Yang Membayar Kiparat Yang Kedua Yang Keselanjutnya Adalah Bisnis Itu Harus Ramah Pelaku Bisnis Itu Harus Bersikap Ramah Dalam Melakukan Bisnisnya Yang Kelima Adalah Tidak Boleh Berpura-pura Menawarkan Dengan Harga Tinggi Agar Orang Lain Tertarik Membeli Dengan Harga Tersebut Misalnya Kita Punya Barang Dengan Harga Rp50.000 Tapi Kita Memberikan Harga Tinggi Sampai Rp200.000 Sehingga Orang Menawar Dengan Rp150.000 Sudah Dianggap Bahwa Dia Itu Istilahnya Punya Keuntungan Dari Barang Yang Rp50.000 Menjadi Dapat Keuntungan Rp100.000 Tapi Dia Masih Rugi Merasa Dirinya Merugi Kalau Misalnya Dibayar Rp150.000 Yang Keselanjutnya Adalah Tidak Boleh Menjelek-jelekkan Bisnis Orang Lain Oh Dagangan Saya Lebih Bagus Daripada Dagangan Si A Atau Si B Artinya Berjalanlah Bisnis Itu Sebagaimana Adanya Tidak Tidak Boleh Berbohong Tidak Boleh Menjelekan Satu Sama Lain Di Antara Pembisnis Lain Sehingga Yang Terjadi Adalah Uhuah Islam Saling Menjaga Persaudaraan Saling Menjaga Kehormatan Satu Sama Lain Sehingga Tidak Ada Perpecahan Di Antaranya Selanjutnya Melakukan Dengan Ikhtiar Atau Ikhtikar Ikhtikar Ini Adalah Menumpuk Dan Menyimpan Barang Dalam Masa Tertentu Menimbun Kalau dalam Bahasa Menimbun Supaya Harganya Lebih Mahal Islam Melarang Melarang Seseorang Menimbun Harta Untuk Dijual Agar Harganya Lebih Mahal Dan Yang Kedelapan Yang Terakhir Adalah Mengurangi Timbangan Mengurangi Timbangan Ini Dalam Islam Sudah Dianggap Melakukan Kecurangan Dalam Berbisnis Dalam Surat Al-Mutafifin Dijelaskan Bahwa Orang-orang Yang Mengurangi Timbangan Atau Takaran Akan Disiksa Di Neraka Wail Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada-ada Sekalian Oleh Karenanya Disini Dalam Bisnis Islam Tidak Keluar Daripada Ajaran Al-Quran Tidak Keluar Dari Ajaran Sunnah Atau Hadis Nabi Dan Ijma Serta Kiasnya Para Ulama Yang Pada Intinya Dalam Mengerjakan Hal Apapun Termasuk Berbisnis Kita Niatkan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mengikuti Sunnah Rasulnya Dan Mengikuti Jejak Langkahnya Para Sahabat Juga Para Para Ulama Solih Dan Solih Semoga Dalam Pertemuan Ini Kita Bisa Mengambil Hikmah Untuk Lebih Lengkapnya Anda Bisa Membaca Slit Yang Telah Disajikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh